FKPU itu pendundaan kewajiban pembayaran hutang. Artinya, itu sama artinya dengan restrukturisasi. Penjadwalan ulang, tapi melalui pengadilan. Jadi hutang itu dijadwal ulang, tapi syarat-syaratnya ada. Nanti kita akan bicara itu, ya. Syarat-syaratnya ada. Syarat-syaratnya intinya harus minta proses tujuan dari para debitur, para debitur harus voting. Kalau kalah voting, maka dia pilih. Gitu. Jadi itulah bedanya kepilihan sama PKPU. Kepilihan itu, ya. Kalau kalah langsung pilih. Kalau PKPU, kalau menang voting, tidak pilih. Kalau kalah voting, pilih. Jadi PKPU bisa berakibat pilih, bisa berakibat tidak pilih. Kalau tidak pilih, berarti mayoritas krediturnya setuju hutangnya dijadwal. Itu kira-kira inti pokok dari perbedaan PKPU sama kepilih. PKPU itu artinya berdamai. Dijadwal ulang, tapi melalui pengadilan. PKPU itu tidak ada bedanya berdamai di warung. Cuma bedanya di warung kan hanya di atas metrek. Kalau di pengadilan, perdamaian itu dicap dalam putusan pengadilan. Tapi pada dasarnya, tidak ada beda. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa syaratnya agar seseorang atau perusahaan bisa dipilotkan? Syarat pertama adalah dia harus punya dua hutang. Harus punya minimum dua hutang. Dua hutang, dua kreditur atau lebih? Dua kreditur atau lebih? Kalau cuma satu krediturnya tidak bisa dipilotkan. Oke. Jadi misalnya krediturnya bank A dan bank B. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, satu dari dua kreditur ini harus sudah jatuh tempo hutangnya dan dapat ditagih. Atau sudah default masingkrisnya. Jadi, bank A sudah jatuh tempo tidak bisa dibayar. Bank B masih lancar. Tetap bisa dipendirikan. Walaupun bank B masih lancar pembayaran hutang. Intinya, minimum dua kreditur, tapi cukup satu yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo. Oke. Dan dapat ditagih. Ini dapat ditagih. Ini nanti kalau saya jelaskan terlalu teknis. Karena ada hutang yang memang belum dapat ditagih. Karena force mayor. Karena keadaan memaksa. Seperti sekarang ini banyak orang memakai alasannya keadaan memaksa corona. Corona. Kalau bank sekarang ini secara halus mengakui keadaan memaksa, tapi dengan cara memberikan, OJK memberikan restrukturisasi satu tahun. Sekarang ini rata-rata orang yang minta pencatualan ulang ke bank dengan alasan corona, kalau ada buktinya, menurut peraturan OJK itu hanya dikasih satu tahun. Sehingga tidak dianggap kredit macet. Oke. Jadi, syaratnya itu tadi. Minimum ada dua kreditur. Satu sudah jatuh tempo tidak dapat dibayar. Oke. Itu langsung bisa dipilihkan. Makanya dalam praktek banyak-banyak ada kreditur, karena dia cuma satu kreditur, sebagian tagihannya ini dia jual. Namanya sesi, ketemannya. Sehingga kan jadi dua kreditur. Nah, itu cara terbaru dilakukan oleh kreditur untuk mempilotkan mempilotkan debiturnya. Oke. Apa akibat hukumnya kalau suatu perusahaan pilih atau seseorang pilih? Akibat hukumnya sangat-sangat fatal. Karena seluruh kewenangan seluruh kewenangan dari direksi ya, total hilang, dicabut. Rekening bank tidak boleh di tidak lagi semua account signatory di bank hilang semuanya. Tidak berhak menjual aset. Pokoknya semua replace digantikan oleh kurator. Ya. Jadi total hilang. Dan yang paling yang paling berat bagi perusahaan pilot adalah biayanya. Nanti honor kurator itu sangat besar. Ya. Makanya sekarang ini ada ribuan pengacara berlomba-lomba pengen jadi kurator atau jadi pengurus karena honornya sangat besar. Sebagai contoh untuk PKPU honor seorang pengurus atau kurator maksimum 7,5% dari jumlah hutang. Lu bayangin coba. Siapa yang tidak mau coba. Itu maksimum. Tapi kan bisa dengan lobby-loby bisa lebih rendah bisa lebih... tapi maksimum. Saya pribadi pernah dapat pernah 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 ada pengurus saya yang nunjuk dapat honornya 50 miliar. Tentu karena saya yang nunjuk ya bagi dua tadi belakang layar gitu loh. Itu sudah bukan rahasia umum. Ya. Jadi hindari kepailitan kalau memang prospek perusahaan masih ada. Ya. Karena kosnya terlalu besar dan diumumkan di media. Dan kalau itu menyangkut perorangan istrinya juga kena. Ikut dalam putusan disebutkan tuan A nanya A sebagai yang pailit. Ya itu sangat memalukan keluarga. Oke. sekarang ini teknik terbaru dipakai oleh orang untuk mengatasi melawan kepailitan adalah PKPU. Dan inilah yang dipakai oleh banyak perusahaan properti. Inilah yang paling banyak sekarang dipakai oleh perusahaan properti. Ya. PKPU itu artinya si debitur atau perusahaan properti punya hutang lebih dari dua. Tentu kalau kalau pembelinya ribuan ya krediturnya ribuan. Kalau pembelinya ribuan ya krediturnya ribuan. Ya. Oke. Caranya adalah dia mengajukan proposal perdamaian. Ya. Namanya composition plan. Dia mengajukan ke pengadilan permohonan PKPU dilampirkan proposal perdamaian. Di situ dia mengusungkan ini loh hutang saya segini kepada kreditur yang tanpa agunan atau konkuret. Cara bayarnya begini. Ya kan. Ini hutang saya ke kreditur dengan agunan atau separatis atau secure kreditur cara bayarnya begini. Dia mengusulkannya tertulis. Ya. Kalau dia mengusulkan tertulis nanti pengadilan akan langsung memberikan dia waktu 45 hari. Ya. namanya PKPU sementara. Selama PKPU sementara 45 hari ini debitor ini gak boleh diganggu. Gak boleh asetnya diapapain oleh kreditur. Namanya itu status quo. Itu mirip-mirip chapter 11 seperti di Amerika. Status quo. Selama 45 hari inilah pengadilan telah menunjuk pengurus. Pengurus itu adalah equivalent dari kurator. Didaftarlah seluruh kreditur. Berapa kreditur tanpa agunan? Berapa kreditur yang dengan agunan? Kenapa didaftar? Agar mengetahui jumlah bagihannya, berapa jumlah orangnya, nanti dalam rangka menentukan voting. Karena nanti si debitor ini membutuhkan suara. Kalau mayoritas setuju, maka dia tidak paidit proposal perdamaiannya diterima. Gimana cara perhitungan votingnya? itu diatur dalam pasal 281 undang-undang kepahid didat, yaitu begini. Kalau kreditur konkurennya itu, beda dengan cara perhitungan RUPS. Kalau dalam PKPU, misalnya kreditur konkuren, misalnya tiga krediturnya, bank A, bank B, bank C. dari tiga kreditur ini, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah 50% tambah satu harus setuju. Jadi, kalau tiga berarti dua dari bank harus setuju. Jadi, dari jumlah kepala, 50% tambah satu harus setuju. Ya, itu baru dari segi jumlah kepala. syarat kedua, dihitung lagi jumlah tagian masing-masing. Yang setuju tadi, yang dua bank setuju tadi, harus mewakili minimum dua per tiga dari jumlah total piutang dari tiga. Jadi, misalnya bank A 50M, bank B 20M, bank C 30M, bank A dan bank B kan itu sudah 70M. Eh, 70M sudah dua per tiga kan, dari jumlah hutang, ya nggak sih? Ya, dua per tiga kan? Berarti, agar, 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 agar bisa lolos, bank A dan bank B dari kepala berarti sudah 50% tanpa satu, sudah simple majority dari tiga kan? Tagihannya pun sudah mewakili dua per tiga dari total keseluruhan. Nah, itu baru satu grup kreditur. Kreditur kedua, namanya kreditur separatis, yaitu pemegang lagunan. Sama juga perhitungannya. Dihitung jumlah kepala, yang setuju harus 50% tambah satu dan yang setuju itu harus memilih ketagihan minimum dua per tiga dari 100% tagihan yang hadir. Ingat, yang hadir loh ya. Kalau tidak hadir, tidak dihitung. jadi tadi ada dua formula yaitu hasil suara kreditur yang tanpa lagunan, konkuren, hasil suara kreditur separatis yang dengan lagunan, ini dua-duanya harus menang. Satu kalah, pailit. Jadi harus dua-duanya menang suara. Kalau kalah suara, dalam arti tidak dapat suara dari para kreditur, maka pailit. akibatnya pailit apa? Persis seperti yang saya terangkan tadi, yaitu pailit, ya haptanya di situ dan sebagainya. Itulah inti daripada kepailitan itu. Sekarang yang sering terjadi dalam bidang properti adalah, contoh yang sering terjadi adalah, itu tanahnya sudah diagunkan ke bank. Sudah dalam bentuk hak tanggungan. Tapi namanya properti kan memang untuk dijual. Sementara hak tanggungan masih berjalan, uang sudah diterima oleh perusahaan properti, ya, dari bank, kemudian tanah ini sudah dijual kepada pembeli unit dengan cara mencicil. Ya, dengan cara mencicil. Sehingga pada saat tiba-tiba, tiba-tiba dengan alasan apa, apakah memang sengaja atau tidak, perusahaan properti ini bisa mempilitkan diri atau bisa mem-PKPU-kan diri. Ya, bisa mempilitkan diri, bisa, bisa mem-PKPU-kan diri. Oke, kenapa perusahaan properti lebih suka PKPU? Perusahaan properti lebih suka PKPU karena pertama, menghindari aspek pidana. Karena begini, kalau PKPU itu goal kan berarti berdamai. Kalau sudah berdamai, berarti kan kalau ada yang protes, properti akan bilang, kan kita sudah berdamai. Berdamai kan artinya pidana hilang. Makanya, soalnya tadi pembeli unit tadi, pembeli unit tadi, sebenarnya bisa mengajukan pidana terhadap developer. Karena apa? Dia membayar, tapi dia tidak bisa AJB. Ya, dia membayar, tapi dia tidak bisa AJB. Karena apa? Karena masih diagumkan ke bank. Sementara belum melunas hak tanggungan, tiba-tiba developpernya mengajukan PKPU atau pilot. Nah, kenapa developer lebih suka PKPU? Karena dia mengharapkan memberikan janji-janji surga kepada pembeli unit dengan janji-janji pokoknya pasti saya bangun. Saya kasih sertifikat dalam 5 tahun. Yang penting sekarang kau setuju dulu poting. Setuju dulu poting, gitu kan. Makanya, makanya banyak pembeli unit itu masih tujuh aja, karena dia kan hanya single fighter, mana kuat dia berani melawan developper. Kalaupun dia bikin pengaduan ke polisi, kalau dia cuma harga rumahnya misalnya 200-300 juta, 1M, dia lebih memilih jalur damai di pengadilan walaupun tidak pasti, daripada dia harus membuat laporan polisi yang mungkin dia segala macam kemungkinan bisa terjadi. itulah alasannya kenapa banyak pembeli unit itu terpaksa tanda kutip, terpaksa tanda kutip menyetujui restrukturisasi yang diajukan oleh developer, bukan karena dia happy, tapi tidak ada pilihan lain. Dan mungkin masih ada seterca harapan di kemudian hari, bakal jadi unitnya dibangun, dan dia dapat unitnya. Sementara bagi developer, enaknya apa? Kalau PKPU-nya berhasil, hak tanggungan ada uang sudah dikantongin, ya, uang dari pembeli unit pun sudah dikantongin, ya, dan sudah dikantongin, sehingga uangnya sudah benar-benar dia bisa nikmatin, tanpa ada ancaman apapun. Dia janji 5 tahun lagi akan akan dibangun. 5 tahun lagi misalnya dia tidak bisa bangun, ya paling-paling paling lagi. Sementara aspek pidananya sudah hilang, karena pada dasarnya seseorang yang menjual unit yang masih dalam agunan pada dasarnya adalah tidak pidana penggelapan. Makanya, makanya developer banyak dengan PKPU ya itu tadi, karena pada dasarnya pembeli unit itu tidak berani fight, karena dia kan lemah pembeli-pembeli penerangan, dan developer juga banyak yang merahaih kaya sesuara. Kan voting itu kan suara kan, dia bikin PKPU friendly, apakah itu ada yang fiktif lah, ada yang temannya lah, pura-pura dibilang sudah beli lah, bikin kuitansi fiktif, yang penting kan untuk menggolkan suara tadi, 50% tanpa satu. Makanya kalau Anda lihat di pengadilan niaga itu banyak perusahaan developer berhasil lolos PKPU, berhasil lolos proposal perdamaiannya disahkan oleh pengadilan, tapi mengenai pelaksanaannya nanti janji dalam perjanjian perdamaian itu nobody knows. Itu nggak jauh beda seperti Anda melihat investasi bodong. Investasi bodong itu kan ada beberapa yang sukses melalui PKPU. Padahal sebenarnya pidananya kuat karena melakukan tidak pidana perbankan mengumpulkan uang dari masyarakat. Tapi para investor ini, perorangan ini yang mungkin lagi hanya 10M lawan pemilik perusahaan investasi bodong yang puluhan triliun, dia tidak berani melawan di kepolisian. Akhirnya dia main setuju aja proposal perdamaian. Itulah untungnya bagi para developer dan juga para perusahaan investasi bodong tadi itu dengan ditandatanganinya proposal perdamaian dengan disetujuinya dan disahkan pengadilan nanti mereka waktu dilaporkan ke pengadilan ke kepolisian dia akan mengatakan kan kita udah PKPU PKPU artinya berdamai berdamai artinya udah salam selamat kalau udah salam selamat yang tak boleh lagi dong kau pidanain aku kira-kira begitu logikanya ya dia dia Terima kasih.